Selamat datang di pelayanan William Marian Branham di seluruh dunia. Hari ini tanggal 26 Agustus 2023. Berikut ini adalah sebuah surat dari Saudara Joseph Branham di Tabernakil Branham di Jeffersonville, Indiana. Sekarang ini adalah Saudara Joseph Branham. Nabi Umat Allah yang terhormat, Dengar, aku baru saja mendapatkan sesuatu untuk diberitahukan padamu. Ini sangat bagus, ini membakar tepat di hati saya. Saya harap Anda tidak melupakannya, paham? Izinkan saya mengatakan ini di hadapannya. Dengan kasih karunianya, dia juga mengizinkan saya untuk melihat umatnya belum lama ini dengan jubah putih. Dari pantai timur sampai ke barat, di seluruh negeri, kita berkumpul bersama, kita terpisah oleh waktu, Tetapi kita bersama sebagai umat Nabi Allah, kita adalah satu kesatuan. Ketika Nabi Allah berada di bumi, Hal yang paling menyenangkan dan satu-satunya tempat yang diinginkan oleh mempelai wanita adalah bersatu bersama menerai sambungan telepon. Menunggu untuk mendengar suara yang mengatakan, Selamat pagi, teman-teman. Betapa mereka akan senang untuk duduk di antara perhadirin di sudut jalan Aik dan Pen. Mereka dengan senang hati akan menghabiskan malam di tempat parkir hanya untuk mendapatkan tempat duduk atau untuk dapat berdiri dan bersandar di dinding selama berjam-jam. Mereka akan menjual semua yang mereka miliki, kehilangan pekerjaan mereka, jika itu memungkinkan hanya untuk berada di satu kebaktian itu. Seluruh hidup mereka bergantung pada setiap perkataan yang diucapkan sang Nabi. Mereka tidak ingin melewatkan satu hal pun, meskipun mereka tahu bahwa suatu hari nanti mereka akan bisa mendapatkan rekaman itu. Mereka ingin dipersatukan dengan memplai wanita pada saat Allah berbicara melalui bibir manusia. Inilah hidup mereka. Inilah yang mereka tunggu-tunggu setiap minggunya. Tidak ada yang lebih berarti bagi mereka selain mendengar pesan berikutnya. Betapa gembiranya mereka, karena mereka tahu sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mendengar sendiri pada saat yang sama, kata demi kata, apa yang dikatakan oleh Nabi Malaikat ketujuh Allah. Allah telah menyediakan sebuah jalan. Dia ingin mempelainya bersatu di sekitar suaranya. Dia ingin mempelainya mendengar suaranya pada saat yang sama. Dia tahu bahwa suaranya yang diucapkan melalui utusan Malaikatnya adalah satu-satunya suara yang akan menyatukan mempelainya. Rencananya yang agung sedang berlangsung. Para pastor dari seluruh Amerika Serikat memastikan gereja-gereja mereka ikut serta mereka telah menangkap visi bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mendengar suara itu. Itulah yang mereka ajarkan kepada jemaat mereka. Allah telah menutup seorang Nabi dengan demikianlah firman Tuhan. Dia telah dipenarakan oleh tiang api. Inilah suara Allah kepadamu. Ini adalah Maliaki 4 dan Wafi 10 ayat 7. Dia adalah orang yang dipanggil Allah untuk memimpin mempelainya. Inilah Nabi yang telah saya ceritakan kepada Anda semua. Sekarang kita semua harus mendengarkannya. Seperti Johannes sejaman dahulu, saya harus semakin kecil dan dia akan semakin besar. Bencara Allah masih terus diganapi. Mempelai wanita masih bersatu di sekitar suaranya. Tetapi sekarang kita bersatu dari seluruh dunia. Setiap hari minggu, sebagian dari mempelainya menunggu dengan penuh antisipasi untuk mendengar setiap firmanya pada waktu yang sama. Mungkin, kita telah mendengar pesan ini ratusan kali sebelumnya. Tetapi kali ini terasa seperti yang pertama kali, kita tahu bahwa kita akan mendapatkan sebuah wahyu yang lebih besar daripada sebelumnya. Tidak ada tempat lain yang kita inginkan. Tidak ada yang lebih penting bagi kita. Ini adalah itu. Ini adalah rencana Allah bagi kita. Suara ini memanggil, menyatukan dan menyempurnakan mempelainya. Dan kita adalah mempelai wanita itu. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami pada hari minggu ini pada pukul 12 siang waktu Jeffersonville saat kita bersatu dan mendengarkan suara Allah seperti yang diungkapkan kepada kita, Menterai ke-6, 63-03-23. Saudara Joseph Brennan Tulisan kitab suci untuk dibaca sebelum mendengarkan pesan Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan 23 Isaiah 13 ayat 6 sampai dengan 11 Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 3 Matthew 24 ayat 1 sampai 30 Matthew 24 ayat 45 Johannes 10 ayat 27 Wahyu pasal 6 Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai dengan 6 Sampai bertemu di lain kesempatan Tuhan memberkati Anda dan salam www.branantabernakel.org www.svfellowship.info Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!